Ya melayani dengan hati hamba, mungkin sebagian saudara berpikir gini, melayani dengan hati hamba kita kan bukan pelayan, ya kita ini kan gak melayani, saudara kita harus tau bersama, ya haleluya. Ini lightingnya bisa diturunin dikit gak cahayanya ya, panas sekali saya, ya terima kasih, kelihatan kok ya, puji Tuhan, haleluya saudara ya. Kita bersyukur ya hari-hari ini memang panas sekali saudara ya, apalagi di Indonesia, ya makanya cepat-cepat bertobat, yang pertama udah mau kiamat, yang kedua belum di neraka ini, belum ya, belum di neraka, sudah panasnya kayak gini saudara, kalau di neraka itu kayak apa saudara ya. Iya dikatakan bahwa kita ini harus melayani dengan hati hamba, mungkin sebagian orang bertanya begini loh, kan melayani Tuhan itu kita ini jemaat biasa, ya jadi kan kita gak perlu denger kotban tentang melayani dengan hati Tuhan lah. Ya saudara melayani itu, ilangkan konteks kita bahwa menjadi pelayan Tuhan itu oh harus di gereja, oh harus di mimbar seperti ini, kayak Bu Debbie itu pelayan Tuhan, Jeffrey Rambing itu pelayan Tuhan. Lalu saudara merasa saya bukan pelayan Tuhan, ya siapa bilang, saudara juga pelayan Tuhan, ya. Tadi sudah dibacakan ayatnya dalam lukas pasal yang pertama saudara, ini ayat yang diberikan oleh gereja, jadi saya harus baca, kalau gak baca saya kena sanksi nanti sama Pak Konrad ya. Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-28 mulai saudara itu berkisah tentang Maria, kita belajar tentang hati hamba dari Maria hari ini. Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-28 mulai sampai ayat 38 saudara. Di sana dikatakan begini, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata apa? Salam hai Maria, ya salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ya saudara juga ikut membaca, jangan saya membaca saudara pikirannya kemana-mana ya, pikirannya abis ini makan apa ya, jadi tolong perhatikan ini, ya supaya kita semua sama-sama mengerti. Percuma saya ngomong disini 30 menit, 45 menit, ternyata otak saudara abis ini restoran mana ini dibawa yang enak ya, bertobat. Ya jadi sama-sama kita menyimak firman Tuhan, lebih baik baca bersama deh, 1, 2, 3. Kata malaikat itu kepadanya, janganlah takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya apa, engkau akan mengandung ya, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar, dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta daud, bapak leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yaakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, roh kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth, anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki. Pada hari Tuhan, dan inilah bukan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat yang terakhir. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara ya, melayani dengan hati hamba. Ayatnya disini, ayat kesimpulannya yang terambil dari ayat terakhir ini. Maria berkata begini, sesungguhnya aku ini apa? Hamba Tuhan. Tidak usah lihat yang baru datang, lihat saya saja. Tidak usah kepo jadi orang ya. Lihat jemaat baru datang, semuanya konsentrasinya hilang. Tolong perhatian sama saya saja. Biarin saja orang datang telat, biarin saja. Tadi macet soalnya. Saudara dikatakan, Maria bilang apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Saya mau tanya, kalau disebut hamba Tuhan itu, apakah yang punya jabatan pendeta? Dalam pemahaman saudara itu, hamba Tuhan itu apa? Ayo jawab, berapa tahun sudah jadi Kristen? Hamba Tuhan itu apa? Orang yang taat sama? Itu disebut hamba? Bukan pen? Karena banyak pendeta bukan hamba? Ya benar. Hamba Tuhan itu adalah satu, bukan jabatan. Hamba Tuhan itu bukan jabatan, pendeta itu jabatan. Pendeta itu jabatan. Ketua sinode itu jabatan. Tapi tidak menjamin pendeta, ketua sinode, atau jabatan yang lain itu yang kelihatannya rohani. Mereka hamba Tuhan. Itu tidak menjamin. Karena hamba Tuhan adalah orang yang taat kepada Tuhan. Berarti saudara bisa disebut hamba Tuhan tidak? Sekarang mengertikan hamba Tuhan itu apa, amin. Dan memang seharusnya kita semua ini adalah hamba-hamba Tuhan. Artinya orang yang taat kepada Tuhan. Jadi jangan bilang itu hamba Tuhan loh. Bu Debi Basir itu hamba Tuhan loh. Kenapa sekarang orang itu banyak salah. Karena jabatannya pendeta disebut hamba Tuhan. Padahal tidak semua pendeta itu hamba Tuhan. Tidak semua ketua sinode itu hamba Tuhan. Hanya orang yang benar-benar taat pada Tuhan disebut hamba Tuhan. Sekalipun dia jemaat. Sekalipun dia tidak pelayanan di gereja. Dia duduk di kursi gereja setiap minggu. Kalau dia taat melakukan firman maka dia disebut hamba Tuhan. Kalau tidak taat sama Tuhan berarti hamba syaiton. Biar agak alus jangan setan. Syaiton. Orang itu kan di dunia ini hanya ada dua. Tuhan sama syaiton. Kalau tidak tunduk sama Tuhan berarti tunduknya sama? Berarti jadi hamba pinter jemaat disentuh. Saya suka begini ini saudara ya. Jadi tidak sia-sia saya berpanas-panas ria disini. Saudara Maria itu bilang. Jadilah padaku. Tadinya Maria itu banyak protes. Waktu malaikat bilang kamu akan mengandung. Lagi mana? Saya ini belum kawin. Saya belum punya suami. Saya gini. Loh berat loh untuk Maria loh saudara. Karena dia harus menanggung fitnahan. Ya tunangannya merasa belum menyentuh dia. Tiba-tiba hamil. Ya coba saudara. Saya juga memikirkan kalau saya yang dipilih waktu itu untung bukan saya. Tiba-tiba malaikat bilang. Kamu akan mengandung. Loh saya belum kawin ya. Kenapa? Dulu pernah ada saudara di salah satu kota. Begitu anak pendeta dia hamil. Tanya bapaknya. Kamu hamil sama siapa? Dia jawab sama roh kudus. Aku ini hamil. Wih kita semua kaget. Ih Yesus mau punya adik ya. Jangan sesat ya. Itu hanya terjadi sekali. Jangan ngaku-ngaku di hamili roh kudus lagi. Roh kudus membawa kehamilan bagi dia. Ya hanya karena dia gak mau ngaku laki-laki itu. Siapa dia gak mau ngaku ya. Hati-hati saudara. Saya tuh sering bilang. Sekarang kan banyak orang-orang hamil di luar nikah ya. Anak-anak muda sekarang tuh banyak hamil. Belasan tahun udah hamil. Ya saya bilang. Jepang sama Indonesia tuh hebat Indonesia loh. Jepang anak belasan tahun bikin robot. Indonesia belasan tahun bikin? Lebih canggih mana saudara ya. Bikin anak loh. Kalau robot tuh gak bisa bikin anak. Ini Indonesia memang luar biasa ya. Tapi jangan ditiru itu adegan berbahaya. Jadi waktu Maria diomongin bahwa dia akan mengandung berat saudara. Banyak pikiran memang untuk melakukan kehendak Tuhan itu tidak mudah. Semua kehendak Tuhan tuh susah. Karena selalu bertentangan dengan daging. Banyak pertimbangan. Nanti nama baiknya Maria bagaimana. Ia kalau suaminya percaya. Kalau Yusuf percaya bahwa dia hamil oleh roh kudus. Kan gak mudah sekarang. Kalau orang ngomong dia hamil begini-begini. Lalu roh kudus yang membuat dia hamil tuh kan gak gampang. Jadi saudara Maria harus menanggalkan setiap kedagingannya. Untuk dia bisa taat kepada kehendak Tuhan. Nah kita ini dikatakan melayani dengan hati hamba. Jadi sekarang kita sudah satu pemahaman. Bahwa hamba Tuhan itu bukan hanya pendeta. Saudara juga semua adalah hamba Tuhan. Sekarang bilang kanan kirinya. Kamu tuh hamba Tuhan. Ngomong cepat ngomong. Jangan lihat di saya. Lihat samping kanan kirimu itu mungkin istrimu, anakmu, suamimu ngomong. Tepuk pundaknya. Kamu tuh hamba Tuhan loh. Ya begitu saudara. Kita ini hamba Tuhan. Nah sekarang kita masuk saudara. Kalau kita hamba Tuhan. Berarti kita semua ini terpanggil untuk melayani Tuhan. Kenapa kita harus melayani Tuhan saudara? Nanti kita akan masuk. Bagaimana sih melayani Tuhan itu? Apakah harus bisa main musik? Apakah saudara harus latihan nyanyi? Atau saudara latihan kotbah? Bukan seperti itu. Buka bersama Matius 20 ayat 26 sampai ayat 28. Injil Matius 20 ayat 26 sampai dengan ayat 28 saudara ya. Kita akan baca di sana. Yesus berkata begini saudara kepada murid-muridnya. Baca sama-sama. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu. Hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan ayat 27 bilang. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu. Hendaklah ia menjadi hambamu. Ayat 28 sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sedara kita semua terpanggil untuk melayani. Kenapa? Karena Yesus datang bukan untuk dilayani. Tetapi untuk melayani. Oke ibu sekarang kita mau melayani ini bagaimana ibu? Ya saya melayani. Saudara melayani itu dimana saja. Dan inti dari pelayanan Yesus dia bilang. Kalau orang dunia itu ingin terhormat menjadi besar. Maka mereka itu harus punya kedudukan yang tinggi. Semuanya serbat tinggi. Supaya mendapat penghormatan manusia. Tapi Yesus bilang, kita balik tadi ayat 26. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu. Hendaklah ia menjadi apa? Pelayanmu. Pak si homing ini kalau di kantornya dia mungkin punya banyak ajudan. Dia mungkin punya banyak orang di bawahnya. Tapi di sini dia adalah pelayan. Makanya kadang saudara lihat geser kursi. Ya suruh orang masuk. Karena mau berlatih menjadi hamba. Kita semua ini dipanggil untuk menjadi hamba. Dikatakan di sana kalau orang dunia ingin menjadi yang terbesar. Yang terhebat. Maka mereka itu berlomba-lomba mendapat kedudukan yang tinggi. Dihormati. Wah disuruh duduk di ini. Tapi di hadapan Tuhan berbeda. Tuhan bilang, siapa di antara kamu yang ingin menjadi besar. Hendaklah ia menjadi pelayan. Aneh enggak Tuhan Yesus itu? Aneh. Makanya semua orang yang ikut Yesus juga harus. Aneh. 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 Biarin aja. Kita belajar. Latihannya melayani di mana? Nomor satu pertama di rumah. Di keluarga. Suami layani istrimu. Istri layani suamimu. Anak-anak layani orang tuamu. Orang tua layani anakmu. Tidak usah punya karunia bos di rumah. Amen. Bertobat. Sekarang kita sini bertobat semua nih. Sadarilah. Siapa di rumah yang ingin jadi bos? Ya. Ada bapak-bapak yang semuanya main perintah. Piring. Gelas. Handuk. Ya. Ada di sini? Tobat. Ya. Alkitab bilang apa? Kau mau jadi yang terbesar di rumah? Tidak usah sok berwibawa. Semua suruh ambil. Semua suruh ini. Ya. Ada tangan kaki dua kaki. Berjalan sendiri. Siapa yang ingin menjadi terbesar? Dia harus menjadi teladan. Sama seperti Tuhan Yesus. Engkau harus menjadi pelayan. Amen. Bapak-bapak ibu. Bapak-bapak mau bertobat? Ya. Nanti tidak usah suruh-suruh lagi. Kalau bisa lakukan sendiri, lakukan sendiri. Ibu-ibu juga mau bertobat? Anak-anak muda mau tobat? Tidak ada yang amin anak-anak muda ini. Ya. Harus bertobat. Saya latih di dalam keluarga saya. Anak saya semua cuci baju sendiri, nyetrika sendiri. Saya bilang, kamu harus bisa tanggung jawab dengan hidupmu sendiri. Kalau dengan hidupmu sendiri saja, kamu tidak bisa tanggung jawab. Bagaimana kamu bisa melayani dan menjadi berkat bagi orang lain. Iya enggak, saudara? Nganak muda sekarang itu banyak. Sekharian pegang HP terus. Di gereja aja pegang HP terus. Aos nih, ada yang main HP. Saya suruh masukin kantong kolektor. Bertobat ya. Udah di rumah main HP. Di gereja main HP lagi. Saudara, bertobat. Latih karaktermu, bentuk karaktermu. Yang nilai kita itu siapa tuh? Tuhan. Karakter hamba yang pertama, dia selalu ingin berkenan kepada Tuhannya. Kita ini, Tuhan kita siapa? Tuhan. Kita ini melakukan menjadi hamba bukan supaya dipuji orang. Tapi supaya kita dipuji Tuhan. Kalau kita dipuji Tuhan, luar biasa enggak, saudara? Wow. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji. Tapi orang yang dipuji Tuhan. Amin. Jadilah orang yang dipuji Tuhan. Kejar apa yang berkenan pada Tuhanmu. Ya, bapak-bapak. Engkau enggak perlu cari muka kepada siapapun. Cari muka saja sama Tuhan. Saya yakin kalau kita cari muka sama Tuhan, kita lakukan pasti yang terbaik. Ya. Anak muda dengar baik-baik. Ya, orang yang punya keahlian saja sekarang. Ya, ke depan ini tantanganmu makin berat loh. Ya, dengan munculnya sekarang. Ya, apa tuh yang robot-robot sekarang? AI ya. Ya, itu saudara. Saya lihat kemarin ada selebgram AI pertama. Dia bukan orang loh. Dia robot yang diciptakan. Itu endorse masuk semua sama dia. Pertama kali di Indonesia itu langsung jutaan followernya saudara. Iklan endorse masuk. Bukan orang. Robot. Jadi, jangan kau andalkan cantikmu, gantengmu, pintarmu pun. Tidak cukup sekarang. Orang pakai sarjana banyak saudara. Sekarang nganggur. Iya enggak? Ya, bahkan pengkotbah pun dikatakan sekarang robot kotbah. Saya ditanya gini loh, Bu Debi. Menurut tanggapan Ibu gimana nih? Sekarang di luar negeri, yang kotbah itu bukan orang lagi. Robot. Ya. Waduh, memang sekarang ngeria. Saya bilang loh, apa masalahnya kalau memang robot yang kotbah? Ya, kalau pendeta sudah tidak bisa dipercaya, maka Tuhan bisa pakai robot. Iya enggak? Robot tidak homo loh. Robot tidak selingkuh loh. Pendeta bisa selingkuh enggak? Bisa dia abis selingkuh berdiri di mimbar, abis homo dibawa dia naik di mimbar. Bisa enggak? Lo robot enggak loh. Jangankan robot saya bilang, Tuhan berkata batu pun bisa dipakai Tuhan untuk tobatkan orang. Jadi kita perlu berjaga-jaga. Cuma yang enggak bisa di robot itu mungkin enggak ada urapan ya. Tapi kita enggak tahu juga urapan dari Tuhan. Loh sekarang kalau dia nontonnya di kamar, robot itu kotbah. Lalu dia buka hati. Kan bukan soal pengkotbahnya. Orang yang buka hati hadirat Tuhan turun. Walaupun yang kotbah robot, yang robot sampaikan juga firman. Ngerinda akhir ini. Makanya anak muda saya mau bilang, kau jangan sombong dengan kegantenganmu, kecantikanmu, kepinteranmu. Kau S2, S3, S4, S21 pun kayak Samsung. Dengar baik-baik ya. Ini ke depan, masa depan ini akan semakin memburuk loh. Kita enggak bisa lagi dengan kekuatan-kekuatan kita manusia. Tetapi orang yang dikenan Tuhan. Kau mungkin enggak terlalu pinter ya. Tapi kau takut Tuhan. Kau mungkin enggak terlalu pinter, tapi kau punya hati hamba. Orang sekarang udah bodoh, sombong lagi. Bagaimana mau diangkat Tuhan, saudara? Iya enggak? Ya pinter, sombong, masih agak-agak loh. Udah bodoh, sombong. Ya coba, apa yang bisa menjadi kekuatanmu? Hari-hari ini kita enggak bisa dengan kekuatan kita. Hanya tangan Tuhan yang bisa mengangkat kita, saudara. Makanya dengar baik, saudara. Ayo kejar karakter Kristus. Ayo kejar firman Tuhan. Dikatakan di sini kita mulai menjadi pelayan itu di mana? Di dalam keluarga. Ya anak muda jangan sok teriak sama orang tuamu. Hari-hari ini saya banyak dapat konseling. Bu, saya udah enggak bisa atur anak saya, bu. Saya pukul dia makin berontak. Ini ancam mau bunuh diri. Saya bilang, kalau dia ancam bunuh diri, suruh aja bilang. Bunuh diri sana. Orang mau bunuh diri itu enggak ngomong-ngomong loh. Kalau ada orang ngomong itu cuma mengancam itu. Bunuh diri itu diam-diam, tau-tau lompat. Enggak usah ngomong, terus jangan tahan. Jangan tahan, jangan tahan. Lepas aja sana bunuh diri. Mau lompat dari lantai berapa, tak antar. Ngancam lagi sama orang tua. Anak sekarang tuh gitu. Udah enggak bisa dinasehati. Kalau dinasehati sok memberontak. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Kau jangan salah didik anak-anakmu. Ini masih banyak bayi-bayi ya. Ajar yang benar. Supaya anakmu itu memiliki hati hamba. Ya karena begitu kita salah didik, sombong. Ayo kita belajar yuk. Dari mulai kita ini di dalam keluarga. Ya mari Bapak Ibu kita introspeksi diri. Apakah di dalam rumah kita jadi bos atau jadi hamba. Ya belajar lah dari hal-hal kecil. Abis makan cuci piring sendiri. Angkat bawa ke belakang. Hidupmu tuh jadi berkat dulu di dalam rumah. Amin. Ya enggak usah boro-boro mau jadi berkat. Sampai ke bangsa-bangsa Bangkok. Ya Thailand. Ya New York. Ya padahal di rumah Fred. Ya enggak bisa jadi berkat. Tapi kepengen ke bangsa-bangsa. Bertobat. Yesus bilang kalau orang lain pengen terkemuka. Dia melakukan hal-hal yang secara duniawi. Tetapi tidak demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar. Di antara kamu. Hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat yang berikutnya dikatakan di sana apa saudara? Ayat 27 ya. Ayat 27 dikatakan di sana. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu. Hendaklah ia menjadi hambamu. Ya memang rasanya berat hari-hari ini saudara. Yang ada kenapa akan terjadi perceraian di dalam rumah tangga. Karena orang sudah tidak punya hati hamba. Semua yang ada tuntut menuntut. Kenapa kita tuntut menuntut? Karena ada kesombongan. Kamu tuh jadi istri ya. Enggak pernah mau melayani suami. Istri dia jawab. Kamu juga jadi suami. Emang selama ini. Coba kalau semua punya hati hamba. Pasti suaminya bilang, aku yang salah. Istri dia bilang, tidak saya. Aku, saya. Enggak aku, 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 aku. Luar biasa tuh. Enggak jadi berantem kan. Semua karena merasa saya yang salah. Tapi ketika mulai ada kesombongan di situ. Ya maka terjadilah mulai ada saling menyalahkan. Ya saling menyalahkan, saling menuduh. Karena semua egonya muncul. Bagaimana kita bisa melihat berkat Tuhan. Hari-hari ini saudara serangan iblis itu semakin luar biasa loh kepada anak-anak Tuhan. Kenapa? Saya cuma mau bilang, ini akhir zaman. Sekarang yang belum pergi ke Israel pada nyesel. Saya harusnya berangkat akhir bulan ini saudara. Enggak jadi loh. Ya yang kemarin-kemarin enggak ikut. Ya bu, sampai kapan bu Israel perang? Jangan tanya sama saya. Hanya Tuhan yang tahu. Saya belum ke Israel loh. Kemarin-kemarin saya enggak berangkat ini sekarang. Kita enggak tahu sampai kapan. Tapi tanda-tanda zaman ya akan terjadi. Perang ya. Semuanya akan terjadi. Semakin memanas hari-hari ini. Mari kita bertobat. Amin saudara. Kita ada di hari-hari terakhir. Ayo dari rumah tangga kita. Hari-hari ini angka perceraian terus naik. Terus naik. Saudara tahu kenapa? Karena enggak ada yang punya hati hamba. Semua merasa, aku nih loh. Ya ditekan. Itu enak aja jadi suami. Itu enak aja jadi istri. Enak aja jadi anak. Enak aja jadi ini. Coba kita semua merendah. Karena orang yang ingin menjadi yang terkemuka. Dia harus menjadi yang paling rendah. Menjadi hamba. Lalu ayat yang berikutnya disana dikatakan. Ayat 28. Saudara. Sama seperti anak manusia. Yesus itu datang. Bukan untuk dilayani. Tapi untuk melayani. Bahkan memberi nyawa. Loh kita disuruh belajar dari Tuhan Yesus. Loh kita nih belum sampai memberi nyawa bagi orang lain. Ya makanya orang tuh kalau mau cerai saya bilang bertahan bu. Sampai kapan bu? Saya tuh terhianati loh. Saya tuh tersakiti. Loh kau belum kayak Yesus kan? Mau kayak Yesus dibilang apa? Beri nyawamu. Berani gak kau beri nyawa bagi suamimu? Ya. Suruh doa. Tapi bu saya harus apa? Doa. Ya enak aja ibu suruh saya doa, doa, doa. Ibu gak rasa punya suami saya kayak saya. Siapa suruh? Saya juga gak mau rasa. Salah sendiri. Ngapain kau suruh rasa? Saya suamimu. Siapa yang pilih itu suamimu? Kau pilih-pilih sendiri kau suruh saya rasa. Pret. Ya. Kasian deh lu. Makanya berdoa. Ya. Jangan membantah kita. Nah ini belum seperti Yesus loh. Suruh serahkan nyawa. Serahkan nyawa bagi istrimu. Serahkan nyawa bagi anakmu. Serahkan nyawa bagi suamimu. Sehebat apapun suamimu itu senakal apapun. Dia duduk di kaki Tuhan. Amen. Berdoa. Mohon pengampunan. Ya melayani dengan hati hamba saudara. Dimulai dari keluarga kita. Sehingga saudara di tempat kantormu. Di tempat bekerjamu. Engkau pun belajar. Bisa mempraktekan hati hamba. Percayalah dalam setiap hal yang kita lakukan ketika kita ini mau merendahkan diri. Ada upah yang Tuhan sediakan. Amen saudara. Ya dan upah itu gak bisa dibeli dengan uang. Makanya ya. Bagi semua anak-anak muda disini saya mau bilang. Bahkan orang-orang tua. Jangan dengan caramu. Kepandayanmu. Engkau mencoba mempertahankan hidup. Mendapatkan pekerjaan. Bekerja keras cari uang. Yang harus kita dapatkan hari-hari ini adalah perkenanan Tuhan. Amen. Waktu kita dapat perkenanan Tuhan. Ada pintu-pintu yang akan Tuhan buka. Kalau kau dengan kekuatanmu sendiri capek kau capek. Capek. Enggak dapat apa-apa. Stress. Tapi waktu engkau menjadi orang yang dikenan Tuhan. Ada pintu-pintu. Yang Tuhan akan bukakan bagi orang-orang yang dia kenan. Kau gak perlu sekolah tinggi kadang. Kau gak perlu sekolah tinggi. Untuk bisa mendapatkan gaji yang tinggi. Waktu Tuhan berkenan. Dia beri kepadamu saudara. Saya mendapat banyak kesaksian dari orang-orang yang setia mencari Tuhan. Loh bu saya ini hanya seorang karyawan biasa. Di tempat saya bekerja. Tapi dia setia saudara berdoa. Dia setia puasa. Dia setia sama Tuhan. Satu kali. Bosnya itu panggil dia. Dia bilang pak. Saya mau bicara dengan bapak menghadap ke ruangan saya. Dia datang pak. Saya sudah meminta. Dan saya sudah berdoa. Saya ini akan mengangkat kepala. Personal di dalam kantor kita ini. Untuk mengepalai berapa ribu karyawan. Dan saya sudah menimbang-nimbang. Saya melihat bapak orang yang tepat. Kaget dia siok. Ih pak. Bukankah di atas saya masih banyak orang. Yang bisa mendapat kesempatan itu. Kenapa saya yang dipilih. Tidak. Saya lihat karakter bapak. Saya lihat bapak orang yang dapat dipercaya. Kenapa saudara. Karena dia mendapat perkenanan Tuhan. Bahkan posisi yang dia ambil itu. Itu harusnya bagi orang-orang yang sekolahnya lebih tinggi dari dia. Tapi Tuhan beri. Kenapa? Waktu kita mendapat perkenanan Tuhan. Ada jalan-jalan. Ada pintu-pintu yang akan Tuhan bukakan. Yang secara nalar. Itu tidak mungkin. Tapi menjadi mungkin. Yang pernah saya saksikan. Seorang ibu muda. Saya ketemu dengan dia di Makassar. Di Surabaya. Saya tanya ibu kerjaannya apa. Puji Tuhan ibu saya punya pom bensin beberapa di Ambon. Wih pom bensin bu. Iya sama punya dermaga. Wah itu sudah luar biasa ya. Kok bisa bu. Kan untuk bisa buka pom bensin itu harus sogokannya berapa-berapa. Oh saya enggak bu. Ya semua karena perkenanan Tuhan. Hanya berawal dari saya tuh lihat antrian di kepulauan saya di kota kecil. Panjang antrian orang mau isi bensin. Begitu sudah dapat antrian. Harganya sodara. Orang di Jakarta baru naik 500 ribu udah protes. Di daerah Papua, di Ambon sana. Harganya itu sudah enggak kira-kira dari dulu loh. Ada yang pernah mencapai 100 ribu loh. Satu liter. Tapi mereka memang tidak ada memadahi. Lalu dia cuma berdoa. Dia cuma bilang gini. Tuhan kalau seandainya Tuhan kasih aku kepercayaan. Aku tuh pengen buka pom bensin untuk nolong rakyat ini loh supaya enggak antri. Lalu dia cerita sama pendetanya. Bu pendeta saya tuh pengen loh punya pom bensin. Oh iya ayo. Saya kenal sama kepala Pertamina disini. Oh iya. Iya. Kamu punya duit? Enggak. Terus. Ya kita ketemu aja dulu. Ketemu sodara. Ketemu di post security. Pak saya mau ketemu kepala Pertamina. Oh sudah janji? Enggak. Tapi saya kenal baik. Ini saya pendeta. Oh iya iya silahkan masuk. Sampai sana udah tunggun lama dibawa masuk. Ternyata kepala Pertaminanya sudah ganti. Udah bukan orang yang dikenal sama Ibu Gembala. Bukan orang Kristen lagi. Ya. Oh maaf Pak. Saya pikir masih Bapak ini. Oh udah ganti Bu. Sekarang saya. Ada keperluan apa Bu? Udah terlanjur masuk loh. Tapi kalau perkenanan Tuhan itu luar biasa. Ya silahkan Ibu pada apa ini loh. Oh saya punya ini jemaat. Dia tuh kepengen buka pom bensin. Gini, 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 gini. Di daerah mana? Di daerah sini, 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 sini. Oh sayang disitu sudah ada semua tempat. Sudah ada juga yang punya. Yang sudah membuka investor. Oh berarti enggak bisa ya enggak bisa. Begitu udah keluar ya udah terima kasih ya Pak. Begitu keluar disitu ada peta sodara di kepulauan itu. Kepala Pertaminanya bilang gini. Kalau Ibu punya tanah di daerah sini. Ini kami masih cari kosong. Dia lihat Bu. Ada. Suami saya punya tanah disitu. Punya? Punya. Yaudah besok kami survei ya Bu. Lalu disurveilah tempat itu. Waktu disurvei tempat itu. Ibunya tanya. Saya mesti bayar berapa ya Pak untuk survei? Enggak usah bayar Bu. Besok Ibu terima aja karyawan saya pergi survei. Begitu ini. Oke ya Ibu oke. Berarti nanti ya bangun. Gini 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 gini. Ibu harus siapkan gini gini gini. Oke Pak. Sebentar Pak. Saya tak pinjem uang dulu di bank. Enggak. Modal iman. Dia pergi ke bank sodara. Dia ngomong saya cuma ini saya mau gini gini. Saya gadein tanah ini gini gini. Tiba-tiba bank setuju. Dia buka tanpa ada bayar sogoan apa-apa. Dia bilang di tempat itu Bu. Memang betul kami juga mau buka dermaga untuk pengiriman masuk ke kepulauan itu. Jadi pas Pertamina buka. Disitu buka pelabuhan. Dia punya pribadi. Sekarang dia punya beberapa pom bensin. Saudara apakah dia orang pinter? Dia punya duit? Waktu Tuhan berkenan. Anak muda denger ya. Yang namanya keberuntungan. Ya itu Tuhan beri kepada orang-orang yang setia dan berkenan kepada dia. Kejar karakter Kristus di dalam Tuhan. Kau pikir dengan otak sebanyak ketemu orang yang sudah punya uang. Punya uang loh. Punya kenalan-kenalan hebat. Tapi gak dapat kesempatan itu. Gak bisa. Gak dapat dari Tuhan. Waktu kita ini takut Tuhan. Selalu jalan-jalan itu terbuka. Makanya kejar karakter hamba yuk. Kau akan menjadi orang yang terkemuka. Di mata Tuhan saudara. Tuhan bilang. Ya kalau engkau mau menjadi seperti itu. Jadi orang yang paling rendah dulu. Yesus belajar dari Yesus. Memberikan tebusan nyawa. Yang kedua saudara. Yang pertama memiliki karakter hamba itu. Mencari perkenanan kepada Tuhannya. Yang harus kita kejar adalah perkenanan Tuhan. Suami-suami. Sehebat apapun engkau punya karir di kantor. Kalau kau tidak berkenan sama Tuhan. Apalagi tidak berkenan sama istri. Ya cilakah hidupmu. Karena firman Tuhan bilang. Kalau kau tidak mengasihi istrimu. Doamu terhalang. Mau kau berdoa sekuat apapun. Kalau kau tidak mengasihi istri. Doamu terhalang. Makanya bapak-bapak. Hiduplah takut akan Tuhan. Hormati dan kasihi istrimu. Seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bagaimana engkau ingin dirimu diperlakukan. Perlakukan juga seperti itu kepada istrimu. Makanya kalau malam istri minta pijet-pijet. Engkau kau pijet. Dirimu sendiri. Berita. Bapak-bapak bilang kalau ini tidak nyambung sih ya. Tapi ini rahasia firman Tuhan loh. Ketika suami mengasihi istri. Rejekimu. Berkatmu. Itu ditambahin sama Tuhan. Ya. Sudahlah. Pakai ayat saja hari ini. Itu buktinya semua akal logika kita mentok. Saya ketemu banyak orang pintar stres. Saya ketemu banyak orang kaya stres. Tapi orang yang diberkati Tuhan. Yang dikenan Tuhan. Dia mengalami damai sejahtera dan sukacita. Itu loh yang luar biasa. Amin. Ya. Damai sejahtera ini gak bisa dibeli dengan uang. Sorga itu ada di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Karena itu jadikanlah sorga dalam rumahmu. Dengan cara itu engkau ya mencari perkenanan Tuhan. Yang kedua saudara. Ya. Mencari perkenanan Tuhan. Yang kedua saudara. Bagaimana memiliki hati hamba itu. Ya. Kita baca bersama 2 Timotius pasal 2 ayat yang keempat. Saudara. 2 Timotius 2 ayat yang keempat. Ya. 2 Timotius 2 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata sana demikian. Ya. Kita baca bersama. 2 Timotius pasal yang ke 2 ayat yang keempat. Ya. Seorang. Baca 1, 2, 3. Seorang prajurit yang sedang berjuang. Tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian. Ia berkenan kepada komendannya. Ya. Bagaimana kita ini berkenan kepada Tuhan. Tidak usah pusing. Dikatakan. Ya. Maka engkau mendapatkan perkenanan Tuhan. Prajurit yang sedang berjuang itu gak pusing dengan perkara-perkara penghidupannya. Karena dia tahu waktu dia berkenan kepada komendannya. Maka komendannya akan mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Saya dulu mau ikut Tuhan itu. Saya takut saudara. Waduh saya ikut Tuhan. Saya gak bawa ijasa. Saya diusir dari keluarga saya. Tapi saya bilang. Jangan bawa ijasa. Saya mau lihat Yesus kasih makan. Kamu pakai apa. Sampai saya agak ketakutan melangkah untuk melayani Tuhan. Tapi saya ingat. Tapi saya itu dulu kepala kantor. Kalau dia pindah tugas ya. Itu cuma disuruh pindah Bapak. Kapan kira-kira Bapak siap pindah ke lokasi yang baru. Ya rumah sudah disediakan. Ya mobil sudah disediakan. Sopir disediakan. Semua disediakan oleh instansi. Loh saya tuh berpikir. Itu instansi dunia loh. Apalagi kita ini kalau setia melayani Tuhan loh. Ya Tuhan itu pasti menyediakan semua yang kita butuhkan. Gak usah pusingkan. Ada banyak orang hari-hari ini. Dia stres, depresi. Karena terlalu pusing dengan perkara-perkara penghidupannya. Masih 10 tahun dia sudah stres. Yang lucu. Stres dengan keadaan zaman. Tapi gak pernah cari Tuhan. Stres sendiri. Bingung sendiri. Akhirnya kena struk sendiri. Ya saudara. Ketika engkau takut. Cari Tuhan. Waktu engkau khawatir. Cari Tuhan. Sebab Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup. Kita. Tapi bagaimana Tuhan bisa bertanggung jawab. Ya ketika kita ini sungguh-sungguh hidup mengabdi kepada Tuhan. Dengan jalan apa. Jadilah pelaku firman Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan. Nomor satukan Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya saudara. Alkitab yang bilang loh. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah hari-hari ini banyak orang Kristen hidupnya terkutuk. Banyak. Dia kayak bangsa Israel. Berputar di padang gurun. Empat puluh tahun hidupku kok gini-gini terus ya. Enggak ada terobosan hidupku kayak gini aja. Rumah tanggaku kayak gini aja. Engkau sedang dalam keadaan terkutuk. Kenapa terkutuk? Bukan karena kau sembah setan di Gunung Kidul. Bukan karena kau cari setan di Gunung Kawi. Jangan pikir orang yang terkutuk itu hanya orang yang pergi mencari persugihan. Kalau kau tidak mengandalkan Tuhan. Terlalu mengandalkan dirimu sendiri dan manusia. Alkitab bilang engkau terkutuk. Ya terkutuk. Saudara. Andalkan Tuhan. Dalam segala keadaan. Seorang prajurit. Saudara pernah lihat kalau ada prajurit itu dikirim saudaranya perang. Misalnya kemana. Dia enggak pernah loh pergi perang. Lagi mau pegang senjata gini ya. Di hutan tiba-tiba. HPnya bunyi. Istrinya telpon. Bah, enggak ada telur ini. Mau makan mana telur? Prajurit itu kalau udah masuk hutan. HPnya itu sudah dimatiin. Enggak ada urusan. Mau istrinya mati. Mau anaknya mati. Ya itu dia percaya sudah itu urusan negara lah yang urus istri saya. Enggak mungkin dia kelaparan. Karena prajurit ini harus fokus untuk bagaimana dia berkenan kepada komendannya. Ini gambaran saudara. Ketika kita ini ada. Saya tuh pernah ketemu dengan seorang yang dia pernah memang diutus perang. Dia bilang, aduh ibu di depan kita ini musuh ya bu. Kita ini lagi tiarap di rawa-rawa. Di samping ada buaya. Saya bilang, terus bapak lari. Enggak bisa bu, enggak bisa lari. Ya karena waktu kita lari, kita pasti ketahuan musuh ada di situ. Jadi bapak diam aja. Saya bilang, untung bapak sama buaya temenan ya. Sama-sama buaya. Makanya temen buayanya mau makan. Eh temenku, halo. Buaya darah ternyata. Jadi saudara sampai seperti itu loh. Bayangkan di depan ini mati. Di samping juga mati. Tapi harus memilih diam. Seringkali untuk mencari perkenanan Tuhan, kita ini memang harus mematikan keinginan kita. Amen. Seringkali engkau maunya ke kanan. Tapi seringkali Tuhan harus belokkan arahmu ke kiri. Jangan ngeyel. Jangan bertindak dengan kekuatanmu sendiri. Enggak, perhitunganku itu sudah ini. Bapak-bapak, engkau berbisnis, engkau punya perhitungan, oke. Tapi jangan pernah lupa bawa perhitunganmu itu di hadapan Tuhan. Ajak istrimu berdoa. Tumpang tangan dan bilang Tuhan, sertai semua rencana kami Tuhan. Kalau ini bukan rencanamu, gagalkan Tuhan. Katakan. Berapa banyak kita berani berkata gagalkan Tuhan. Saudara mau apa aja? Mau beli rumah, mau beli apa Tuhan? Kalau engkau berkenan, minta tanda. Ini terjadi, ini terjadi, aku oke. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan, tolong Tuhan batalkan niat kami. Tuhan tuh lihat loh, saudara. Waktu engkau serius dengan Tuhan, dia juga serius dengan hidupmu. Jangan, saudara, engkau berkata, enggak, ini bukan urusan Tuhan. Nih, aku sudah perhitunganku matang. Bagaimana kita ini punya hati hamba? Iya, cari perkenanan komendanmu, saudara. Mencari perkenanan Tuhan. Ketika kita ini sungguh-sungguh mencari apa yang berkenan kepada Tuhan, saya yakin dan percaya, dia Tuhan yang maha melihat. Bagi Tuhan, mengangkat hidup kita tuh terlalu mudah. Yang menjadi sulit bagi Tuhan, menaklukkan kesombongan kita ini loh. Karena semua manusia itu punya kendak bebas, sekarang pulang. Mulai dari rumah tangga ya, suami istri, saya mau katakan pulang nanti, kau berdua masuk dalam kamar, suami istri, gandeng tangan, gandeng tangan, ya berdoa, Tuhan bilang, aku mengasihi istriku, aku mengasihi suamiku. Tuhan tuntun rumah tangga kami. Kalau itu tidak pernah terjadi dalam hidup rumah tanggamu, jangan mimpi kau akan diberkati. Jangan mimpi anak-anakmu akan diberkati. Suami istri dulu harus bersepakat, karena berkat bagi anak cucumu itu turun dari dalam hidupmu. Kalau perlu suami minta maaf, kalau aku ada salah sama kamu, maafin aku. Istri juga berkata demikian. Mungkin kalau pulang ke rumah lama, saya minta sekarang yang suami istri lihat-lihatan. Coba, dari sini saya bisa menilai loh, rumah tangga saudara itu seperti apa. Karena ada orang loh di gereja, saya suruh lihat-lihatan, enggak mau. Lihat istrimu, yang dilihat istri orang. Lihat suamimu, yang dilihat suami orang. Coba yang suami istri sekarang, tolong lihat-lihatan sama pasangannya, bilang, saya, kita memulai bersama-sama ya. Coba, coba lihat istrinya, lihat istrimu, jangan lihat saya. Suruh lihat istrinya, enggak mau lihat loh, malah lihatin saya. Ya, kita mulai dari kita dulu, ini startnya saudara. Kalau engkau mau rumah tanggamu diberkati Tuhan, dimulai dari suami istri lebih dahulu. Ya, engkau hidup dalam rukun bersama, maka anak-anakmu diberkati Tuhan. Ada kerendahan hati kita bersama-sama. Enggak usah saling tuntut, kamu, aku, aku, aku. Ya, coba ya, kalau mau berantem ngomong, aku yang salah mah. Bukan, aku, 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 aku. Emang boleh? Emang boleh? Tengah lah itu? Boleh, boleh, kata firman Tuhan, boleh. Ya, jangan bilang, emang aku bercanda? Ya, lakukan firman, jangan bercanda. Tapi serius saudara ya, waktu kita serius dengan Tuhan, maka Tuhan juga serius dengan kita. Saya menang para imam musik, boleh ya, jangan bercanda di situ, naik, naik. Saudara, ayo ya, kita pengen lihat yuk, Tuhan sudah berjanji, dan dia pasti akan menggenapi. Kita nyanyi lagu tadi ya, Hati Hamba. Saudara lagu ini, Hati Hamba ini, saya mau bersaksi dulu sebelum kita nyanyi, ini lagu yang memberkati saya. Saya ingat waktu itu, saya mau pelayanan, saudara, di Solo, saya ada pelayanan Natal, di kampung, di desa, pelayanannya di mana? Panti Asuhan. Waktu itu saya belum punya mobil, saya harus naik motor. Pelayanan jauh di desa, naik turun gunung, naik motor, ke Panti Asuhan. Sudah pasti amplopnya kecil, bahkan mungkin tidak ada. Bisa jadi, saya datang dikasih singkong, satu kresek, Ibu Debbie terima kasih buat pelayanannya. Saya mau pelayanan, saya lihat, waduh, gelap, mendung, hujan mau deras ini. Saya bilang, dalam nama Yesus, jangan hujan Tuhan, saya naik motor, saya doa, hujannya turun, saudara. Saya tengking itu hujan, dalam nama Yesus, hujan berhenti kau, Elia manusia biasa, Debbie Pasir manusia biasa, tapi aku juga punya kuasa yang sama, dalam nama Yesus, hujan berhenti. Tidak berhenti, tambah deras disertai petir, menyambar-nyambar. Saya bilang, ini bagaimana Tuhan ya, katanya Tuhan yang sama, tapi kenapa begini? Akhirnya saya masuk ke rumah, saya bilang sama suami saya, saya, sebaiknya pelayanan ini kita batalkan. Suami saya bilang, kenapa? Kita mau pergi naik motor, hujan deras begini, petir menyambar-nyambar, dan itu di desa jauh banget, naik. Saudara, akhirnya saya bilang sama suami saya, kita harus berhikmat, kalau kita sakit, belum lagi kalau disambar petir. Saya ngomong begitu, suami saya bilang gini, saya, kita ini hamba Tuhan loh, aku semangat kok temenin kamu, tidak apa-apa, kita melayani, tiba-tiba tape saya di rumah itu, kan jalan terus lagu pujian rohaninya, tiba-tiba lagi suami saya ngomong gitu, hati saya jengkel, tiba-tiba lagu itu keluar, ya kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku, selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku, waktu lagu itu, saya berlinang air mata saudara, suami saya bilang, ayo saya setia, Tuhan tuh lihat hati kita melayani Tuhan, akhirnya saya berangkat saudara, kami berangkat sama-sama, naik motor, pakai jas hujan, sampai di lampu merah, ada mobil alpat berhenti di samping kami, mobil mewah, tapi di dalam lagi berantem suami istri, Tuhan itu bilang, kamu mau mana, naik motor sayang-sayangan, atau naik mobil alpat tapi berantem, saya bilang saya mau, naik mobil alpat sayang-sayangan Tuhan, sayang-sayangan, dan hari ini saudara, semua itu Tuhan buktikan di dalam kehidupan kami, tidak ada perkara yang mustahil waktu engkau setia, yuk bangkit berdiri bersama, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku, selama ku hidup, ku mau menyalahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku, yang telah ingin yang ada padamu, ku persepahkan kepadamu, Yesusku. Biar musik saja, mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Dia Tuhan yang tidak melihat rupa pendidikanmu setinggi apa, hati hamba yang dia cari, hari ini biar engkau berkata, Tuhan aku mau beri yang terbaik bagi Tuhan, di dalam keluarga, rumah tangga, ampuni segala kesombongan kami Tuhan, kalau kami sering menuntut antara suami dan istri, anak-anak. Tapi hari ini kami mau melihat berkat Tuhan dicurahkan, dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami Bapak. Tidak ada standar lain, yang bisa menjamin hidup kami akan semakin diberkati, selain dari kami melakukan standar Tuhan. Berikan kami kerendahan hati, untuk bisa saling mengalah. Mari saudara engkau yang suami istri, boleh bergandengan tangan. Bergandengan tangan suami istri. Tuhan melihat hari ini hatimu, biar Tuhan kembalikan, kalau ada hati yang mulai beku, kalau ada hati yang mulai sombong, yang angku, kembalikan kepada firmanmu Tuhan, engkau mencari hati hamba, pulihkan keluarga demi keluarga. Di hari-hari terakhir ini, hati Tuhan tertuju kepada keluarga demi keluarga. Biar kuasamu mengalir bagi anak-anakmu Bapak. Pulihkan setiap keluarga demi keluarga, supaya tidak ada kehancuran demi kehancuran. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen hari-hari ini, Tuhan. Saudara, terima kasih sudah menyaksikan channel saya, dan saya berharap semua kotot-kotot saya menjadi berkat. Jangan lupa subscribe channel hanya di Debi Basjir TV. Ya, bukan yang lain. Catat Debi Basjir TV. Hanya di Debi Basjir TV. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ini kepada teman saudara, agar semakin banyak orang diberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih.